Piluh, unggahan terakhir pendaki sebelum tewas kena erupsi Marapi, jenazah anak ditemukan lebih dulu. Unggahan terakhir Ravita Intansuari pendaki yang meninggal dunia karena terkena erupsi Gunung Marapi beredar di dunia maya. Seperti diketahui, sebanyak 23 pendaki dinyatakan tewas pasca erupsi Gunung Marapi di Agam Sumatera Marat pada minggu 3 Desember 2023. Di antara 23 pendaki tersebut, ada 2 pendaki merupakan ibu dan anak. Dikutip dari Tribun Medan, sang anak yang bernama Wahlul Aldeputra, 19 tahun, sudah dinyatakan tewas dan sudah berhasil diidentifikasi. Sementara itu, ibu dari Wahlul yang bernama Ravita Intansuari juga dinyatakan meninggal. Dilansi dari Tribun Padang, ibu dan anak ini berasal dari Lubuk, Minturun, Kota Tagah, Padang. Sebelum insiden tragis itu terjadi, korban Ravita sempat melakukan serian live di akun Facebooknya. Dalam video itu, nampak Ravita yang menggunakan hudi abu-abu berjalan di jalur pendakian. Ini anak-anak ucap Ravita memperhatikan wajah pendaki lain di belakangnya. Pendaki wanita dalam video Ravita diduga adalah Yasri Amri, yang juga ikut menjadi korban. Sementara itu, diikutip dari Tribun Padang, jaman Kota Tagah, Darmalis, membenarkan jika pendaki ibu dan anak itu adalah warganya. Kedua korban merupakan warga yang tinggal di Tabek, Batu Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk, Minturun, Kecamatan Kota Tagah, Kota Padang, Sumatera Barat. Wahlul Alde Putra berhasil diidentifikasi oleh Disaster Victim Inification Polda Sumbar pada Selasa, 5 Desember 2023. Hasil identifikasi keluar pada pukul 7 lewat 25 menit dan selanjutnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, orang tua dari Wahlul Alde Putra berlawan Ravita Intan Sadi berhasil diidentifikasi oleh tim di Polda Sumbar pada pukul 9 lewat 45 menit hari ini. Pantauan Tribun Padang.com terlihat beberapa keluarga berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Bakhtar Bukitinggi untuk menjemput jenazah korban.